Halo pemisah Youtube, ketemu lagi dengan saya Encecin dengan Mas Erwin Mulyadi Nah kali ini kita akan membahas tentang kamera baru Canon 80D Nah setahun yang lalu saat kita bikin video Samsung NX 3000 Mas Erwin pake kamera mirror disitu Nah sekarang kok setelah satu tahun kemudian kita ketemu lagi kok Sekarang udah DSLR nih Canon 70D di depannya ini Nah gimana tuh ceritanya? Ya ceritanya waktu mungkin pemirsa juga masih ingat video yang NX 3000 kan Waktu itu karena saya ada musibah dan kecelakaan sehingga patah tulang Bahwa kamera yang sebesar ini jadi masih belum kuat Nah NX 3000 waktu itu karena kecil dan ringan jadi lebih cocok dan saya tetap bisa motret Tapi seiring pemulihan dan saya udah sembuh Ini menjadi kamera yang lebih mantap lah buat saya untuk saya pake Nah untuk foto maupun untuk video Ya gitu Nah sekarang baru beberapa saat yang lalu Ada kamera yang lebih baru lagi yaitu Canon 80D nih Nah jadi gimana nih sebagai pengguna 70D atau bahkan yang mungkin ada pemirsa yang pake 60D Bagaimana pengawatan Mas Erwin nih Apakah 80D itu suatu kamera yang layak untuk upgrade ya maksudnya apakah perubahannya cukup signifikan peningkatannya Ya gimana tuh Ya kita lihat ini ya segmentasi di kelas semi pro itu kan Canon punya dulu ada 60D kemudian naik ke 70D ini Waktu itu peningkatannya lumayan banyak Terutama waktu kita pake live view itu dia bisa lebih cepat auto fokusnya gitu Nah saat itu akhirnya saya juga berpikir 70D ini fiturnya udah yang paling optimal Untuk kebutuhan banyak orang termasuk untuk dipake normal dalam arti di intip lewat jendela bidik Ataupun dengan live view Live view juga kita bisa layak tentu bisa memilih titik fokus dan fokusnya cepat Untuk video juga udah oke gitu Nah saya sempet berpikir kalau nanti Canon bikin 80D apa yang akan dia sempurnakan lagi gitu Karena saya membayangkan juga kayaknya udah mungkin udah gak begitu banyak ya Ini aja udah cukup bagus Sudah cukup bagus gitu Nah dari spesifikasi yang sudah saya ketahui ya 80D itu banyak ditingkatkan khususnya di kemampuan titik fokus Jadi kalau ini pake modul AF yang ada di 7D yaitu 19 titik fokus Nah di 80D itu adalah pertama kalinya Canon buatkan modul baru yaitu titik fokusnya ada 45 Dan itu sesuatu yang saya pikir jadi lebih membantu lah buat banyak kebutuhan aksi atau olahraga Dan 45 titik autofokus itu apakah semuanya tipenya cross type yang sensitif atau sebagian aja Kalau yang 19 kan semuanya tuh kan keren Iya dan bahkan yang 45 ini semuanya cross type Cross type ya jadi memang Ya bisa dibilang kemampuan fokusnya dari semua titik itu sama-sama handal gitu Kalau saat live view gimana? Apakah ada peningkatan di kecepatan autofokus atau fungsi tambahan gitu? Kalau kita pake live view Karena dia juga sudah pake dual pixel AF yaitu autofokus yang bisa mendeteksi fasa di sensornya Ya kemampuan fokusnya tetap bagus gitu tetap cepet Tetap cepet Cuman bedanya di 80D sensornya sudah pake yang 24MP Jadi sensor itu pertama kali kita temui di 750-760D ya Saat itu pas kita coba juga oh ini megapikselnya udah banyak Udah sama kayak yang lain Dan juga waktu live view yang 760D itu bisa AI servo waktu live view Bisa mulai tracking subjek Tracking subjek dan continue shooting Padahal yang 70D ini belum bisa Yang itu ditemukan juga di 80D jadinya Iya jadi kita sempat dilema waktu itu 760D ternyata banyak punya keunggulan Seperti 24MP terus kemudian bisa tracking continuous Sedangkan 70D malah belum ada yang fitur ini Sekarang ternyata Canon di 80D itu bener-bener ya semua yang bagusnya dari 70D dan 760D digabung ya Jadi untuk hasil yang lebih mantap lagi Nah apalagi nih hal-hal yang mungkin kita belum tahu nih Apakah ada lagi Atau Kalau Bagaimana Mas Erwin ini Apakah Tertarik gak ke 80D Atau Nunggu mungkin 90D Atau bahkan upgrade ke 7D Macri Eh Mark 2 maksudnya Karena 7D Macri belum ada Ya Gini kalau Orang yang ada rencana untuk beli Kamera semi pro Maka pilihan ke 80D adalah pilihan yang paling pas Karena ya Dia Lebih disempurnakan di banyak hal Sehingga dia bisa merasakan megapiksel yang 24, titik fokus yang 45 dan kemampuan lain gitu Gitu Tapi kan tadi kita lagi membahas apa yang ditingkatkan dari 70D ke 80D Setelah megapiksel dan titik fokus Hal-hal lain pada dasarnya tidak terlampau banyak Banyak Jadi Bahkan secara fisik hampir nyaris tidak banyak beda Tidak beda Tombol-tombolnya pun sama Hanya Dia saat ini yang 80D sudah ada colokan untuk pasang earphone atau headphone untuk video Dan kemudian kemampuan videonya juga tidak begitu banyak meningkat Jadi tetap masih 10-80D Belum sampai ada 4K juga Kayak gitu Kemampuan syuting kontinya pun bahkan masih sama yaitu 7 fps Jadi mungkin ini cocok 80D mungkin cocoknya untuk kayak multimedia artis ya Yang juga foto tapi juga sekalian merekam video ya Yang yang terbaik saat ini dari Canon ya Multi-purpose ya Jadi foto oke video oke Tapi mungkin Kalau dari yang Dari Yang punya 60D Atau punya kamera pemula mungkin upgrade ke 80D itu jadi Merasakan signifikan Tapi kalau yang 70 mungkin sedikit saja Jadi tergantung Apakah peningkatan yang kita ulas itu Berarti enggak Kalau memang berarti misalnya sering Yang rekam video tapi subjeknya bergerak Nah itu mungkin Perlu nih 80D Tapi kalau video yang subjek yang bergerak Enggak terlalu cepat dan Foto biasa Enggak terlalu banyak signifikan ya Iya Iya jadi Saat Pemilik 70D Merasakan misalnya Oh 19 titik fokus disini Kurang maksimal Atau waktu live view dia juga Tidak suka Kalau dia tidak bisa continuous focus misalnya Ya dia Bisa pertimbangkan buat 80D Walaupun dia Dibanding 70D Secara umum Masih hampir sama ya Misalnya Saya tidak tahu Apakah ada peningkatan di Weather seal nya atau enggak Atau sama Terus Tidak ada misalnya pakai 2 slot memory card Dia tetap satu Tetap satu ya Dan Baterai nya pun sama Oke Jadi Demikianlah Pembahasan kita Riku kita tentang Canon 80D Mudah-mudahan ini bisa Membantu Teman-teman Untuk memilih Apakah Upgrade dari Kamera Canon pemula Dan 60D 70D ke 80D Atau Menunggu yang Lebih canggih lagi Oke Bye bye Oke Sampai jumpa 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 Terima kasih.